Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Kala Kitam Kono tentunya Apa kabar nih sahabat semuanya Semoga semuanya diberikan kesehatan dan dipanjakan umurnya ya Serta mudah-mudahan juga kita senantiasa diberikan jalan keluar dari segala masalah Insya Allah amin Oke sahabat di video kali ini kita berada di Padang Arapah Dan sekarang kita mau naik ke Jabar Rahma ya Tetapi sebelum videonya kita lanjut jangan lupa ya sahabat Bantu channel ini agar ke depannya bisa lebih berkembang lagi dengan cara like, subscribe, komen, dan share Terus jangan lupa juga ya tekan tombol loncengnya Agar senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang tetap Oke sahabat di malam hari ini saya ditemani sahabat nih Sahabat satu trepel dari Tangeran, Banteng ya Nah ini kita satu trepel dari Madinatur Insya Allah malam ini kita mau naik ke Bukit Jabar Rahma Oke sahabat ikutin terus videonya ya Nah sahabat seperti inilah untuk suasana malam hari ini ya Di malam puncak dari pelaksanaan Ibadah Haji Karena besok insya Allah kita akan hukum disini Dan mendengarkan hutbah Idul Adha di Padang Arapah Dan untuk situasi malam hari ini seperti ini ya Di jam 11 malam untuk daerah KSA sahabat Disini saya juga tidak lupa mendoakan buat sahabatku semua Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan Sehingga suatu saat nanti bisa berkunjung langsung ke tempat yang suji ini Baik itu dalam rangka melaksanakan ibadah haji Maupun melaksanakan ibadah umrah Insya Allah amin ya rabbal alami Nah sahabat disini semakin malam itu semakin rame ya Semakin banyak para jamaah yang naik ke puncak Jabar Rahma Insya Allah Nah sekarang kita jalan ya Kita mau ke atas kita mau ke Bukit Jabar Rahma Nah seperti ini ya untuk suasana subhanallah Masya Allah seperti ini ya Para jamaah disini Seperti ini membudak disini Mereka itu pada ngantri untuk naik ke puncak Jabar Rahma ini Kita masih jalan sahabat Kita masih lihat untuk suasananya seperti ini Ya Masya Allah semakin malam semakin rame Sahabat disini banyak para jamaah yang duduk nih Sambil istirahat ya Nah disini kalau kita naik itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa Soalnya selain kita berdesak-desakan Kita juga melewati medang yang sulit lah Soalnya disini tangganya cuma nyampe disini doang ya Kalau udah nyampe ke atas Tidak terlalu tangganya kita melewati sila-sela batu ya Kecuali kalau yang Kalau kita memutar disana ada tuh tangganya sampai ke atas Nah sahabat untuk situasi malam ini seperti ini ya Sekarang kita mendaki ke atas Kita menuju tangganya sebelah sini Sebenarnya tangganya ada dua Tangganya disebelah sana itu Tanda khusus buat orang-orang yang turung ya Nah disini Seperti ini suasananya Di malam hari di jam 1 malam untuk daerah Kaisa Oke sahabat kita masih jalan ya Disini suasananya benar-benar rame di malam ini Inilah tempat yang paling bersejarah Yang ada di dunia Tempat ini Yang menjadi saksi besok antara pertemuan Sayyidina Adam alaih salam Dengan Sayyidatina Hawa Yang sekian lama ratusan tahun Terpisah setelah turun dari surga Dan akhirnya dipertemukan di tempat yang suji Nah sahabat Kita masih mendaki ya Seperti ini ribuan Bahkan jutaan Jama'at muslim dari seluruh penjuru dunia ini Mereka pada ngantri Naik untuk ke puncak Jabarrahma ya Nah seperti ini ya Suasannya benar-benar padat Benar-benar rame untuk malam hari ini Nah seperti ini Ya Allah Ya Rahman Ya Krim Nah Allah Wala Kuatih Benar-benar padat tangganya Seperti ini sahabat Rame banget untuk malam hari ini Puncak pelaksanaan kepada haji Di malam hari ini Ini bisa kita lihat disini ya Disini malam yang penuh berkah Ya disini karena Besoknya insya Allah Kita akan melaksanakan sholat Idul Adha mendengarkan hutbah Idul Adha Di padang harapan ini Dan seperti inilah Perjuangan semua Jama'at-jama'at ya Yang ingin Mendaki ke puncak Jabarrahma Seperti ini sahabat Tubuh Jabarrahma ya Kelihatan dari sini Dan bisa kita lihat disini Para Jama'at-jama'at dari seluruh penjuru dunia Benar-benar rame ya Seperti ini Ini disini besoknya Akan menjadi Lautan manusia disini ya Nah sekarang Kita disini ya Kita udah naik Nah sekarang kita mau Menuju Ke arah sana ya Sahabat Nah Alhamdulillah Nyampe juga akhirnya kita di puncak ini Sahabat Nah sahabat seperti inilah Suasana di Bukit Jabarrahma Malam hari ini ya Masya Allah Benar-benar rame disini Sahabat Benar-benar disini itu menjadi Lautan manusia Ini sahabat ya Depat di belakang saya ini Inilah Tubuh Momen Momen bersejarah Yang menjadi saksi besok Antara pertemuan Nabi Allah Adam A.S. Dengan Sayyidatuna Hawa Yang terpisah Setelah diturunkan Dari surga Siti Hawa Yang diturunkan Dicedah Nabi Allah Adam Yang diturunkan Di India Akhirnya dipertemukan Di tempat ini Dan tempat ini Diabadikan Dan dibangun Sebuah tubuh Yang disebut dengan Tugu Jabarrahma Yaitu Tugu Bukit Kasih Sayang Nah sahabat Inilah tubuh beton Yang menjadi penanda Momentum Pertemuan Antara Sayyidina Adam A.S. Dengan Siti Hawa Yang dipertemukan Kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah terpisah Selama Ratusan tahun Setelah diturunkan Dari surga Karena melakukan Sampai kesalahan Nah seperti ini Untuk suasana malam ini Nah di Bukit Jabarrahma Ini Tingginya Sekitar Kurang lebih 70 meter Sahabat ya Dan tubuh beton ini Berdiri Di tengah Puncak Jabarrahma Ini Tingginya Sekitar 8 meter Dan lebarnya Kurang lebih 1,8 meter Sahabat Nah inilah Tanda ya Momentum Pertemunya Kembali Antara kakek kita Adam A.S. Dan Siti Hawa Nah seperti ini Untuk suasana malam Hari ini Sahabat Masya Allah Di sini Juga banyak Askar ya Ini Penjaga-penjaga Di sini Nah di sini Selain kita bisa melihat Para jamaah-jamaah muslim Dari seluruh penjuru dunia Yang memadati Gunung Jabarrahma ini Dari Puncak Jabarrahma juga Ini kita bisa melihat Keindahan Kota Mekah Di malam hari Kita melihatnya Dari puncak Jabarrahma Seperti ini Subuhan Allah Masalah Tabarakullah Sahabat Itulah Kota Mekah Di sana Semuanya Sahabat Nah di sini Kita bisa melihat Suasana Kota Mekah Di malam hari Khususnya Di bagian Padang Arapah Sahabat Semoga di sini Saya juga tidak lupa Mendoakan ya Buat sahabat semuanya Dimanapun Anda berada Siapapun Anda Semoga Diberikan rezeki Yang berkah Dan melimpah Diberikan jalan Sehingga Suatu saat Juga Dipanggil menjadi tamunya Untuk datang Ke Tanah Suci Ke Tanah Suci ini Baik itu Dalam rangka Melaksanakan Ibah Ya Haji Maupun melaksanakan Ibadah Umrah Insya Allah Amin Ya Rabbul Alamin Nah kita Sahabat Mau turun dulu ya Kita mau turun Lewat sini Oke sahabat Kita sekarang turun ya Ini Sekarang Kita Udah Menuruni Anak tangganya Dan di belakang sini Ini Rame banget Semoga 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 Benar-benar Rame ya Disini Setiap tahunnya Akan seperti ini Karena Besok Insya Allah Disini Akan ada Kutbah Arafah Puncak Dari Pelaksanaan Ibadah Haji Bismillahirrahmanirrahim Bangun Jun Dan Ternyata Ini Masih Ternyata Saya masih Di pertengahan Ini Sahabat Ya Saya masih Berada Di pertengahan Tangga Seperti ini Dan Disini Juga Masih Membrudak Karena Disini Arahnya Tidak Dirapikan Aturan Yang turun Itu Sebelah sini Dan yang naik Di sebelah sana Tetapi Disini Antara Yang turun Dan yang naik Itu Ketemu Jadi Ya Seperti ini Oke Alhamdulillah Sahabat Kita sebentar lagi Udah nyampe ya Di bawah Alhamdulillah Setelah Melak Perjuangan Yang sangat Panjang Akhirnya Kita Turun Juga Dari Tugu Jabar Rahmat Nah Sahabat Seperti inilah Bukit Jabar Rahmat Di malam Di malam Hari ini Yang dipenuhi Oleh Jamaah Nah Bukit Jabar Rahmat Ini Terletak Di bagian Timur Kota Suci Mekah Ya Sahabat Ya Sahabat Sekarang Kita Masih Jalan Untuk Posisi Saya Saat Ini Berada Di Tangga Berada Di Tangga Naik Bukit Jabar Rahmat Dan Di sini Ada Pelataran Pelataran Seperti ini Yang dipakar Di sini Para jamaah Juga Banyak Yang mengabadikan Momen Anukrah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Dengan Merekam Video Terus Ada Juga Yang Foto Seperti Ini Untuk Mengabadikan Anukrah Yang telah Diberikan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Melaksanakan Ibarat Haji Nah Di bawah Ini Besok Insyaallah Sahabat Jutaan Manusia Di sini Besok Akan Hukum Sambil Mendengarkan Khutbah Idul Adha Sebagaimana Rasulullah Salallahu Alwasalam Pun Dulu Pernah Berhutbah Disini Yang Kita Kenal Dengan Hidu Oke Sahabat Videonya Udah Dulu Ya Makasih Semua Yang Udah Nonton Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Makasih Semua Yang Udah Ngikutin Perjalanan Malam Ini Saya Di Jabar Ramah Tetapi Sebelumnya Jangan Lupa Sahabat Bantu Channel Ini Agar Kedepannya Bisa Lebih Berkembang Lagi Dengan Cara Like Subscribe Comment Dan Share Terus Jangan Lupa Juga Tekan Tombol Lonceng Agar Senantiasa Mendapatkan Notifikasi Dari Video-video Saya Yang Terupdate Oke Saya Kalaki Tampono Dari Jabar Rahma Makal Mukarrama Mengucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax